Indonesia, pemain-pemain Indonesia itu punya kelebihan-kelebihan dengan kecepatan. Kecepatannya luar biasa. Halo teman-teman dari Brajamusi dan Maiden. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rian Putra, di acara Halftime Session. Di mana acara Halftime Session PSCM ini mendatangkan para tokoh spesial di dunia sepak bola Indonesia. Sebelumnya, mau mengingatkan juga untuk selalu like, comment, and subscribe dari YouTube official PSCM Jogja. Dan jangan lupa juga di follow di Instagram, at PSCM Jogja underscore official. Serta juga at PSCM Store untuk melihat merchandise baru-baru dari kami. Memperkenalkan nih, tamu spesial dari ranah teknis sepak bola Indonesia, yaitu Coach Danur Windo, selaku penasihat Direktur Teknik Timnas, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Langsung aja kita sapa nih. Apa kabar, Coach Danur? Baik-baik, Rian. Oke. Gimana nih, Coach, kegiatannya nih? Selama di rumah aja nih? Ya, kegiatannya biasa lah. Artinya kalau kita orang sepak bola, selalu terlibat dengan sepak bola. Meskipun cuma di rumah aja. Artinya memang kita tetap ikut perkembangan sepak bola yang ada di dunia, di dunia internasional, di Indonesia. Bahkan nanti kita juga bicara nanti di Asia dan di ASEAN. Oke, baik Coach kalau gitu. Untuk selama di rumah ini, kegiatan sepak bola apa nih Coach yang lagi coach kerjakan gitu? Ya, artinya selama di rumah ini yang pasti saya lebih banyak membaca gitu loh. Artinya membaca tentang filosofi-filosofi sepak bola di dunia. Kemudian juga kita bandingkan dengan Indonesia. Kemudian juga bagaimana perkembangan untuk mengembangkan sepak bola ke depan. Karena kita tahu bahwa untuk bisa menjadikan satu tim yang berprestasi itu nggak bisa seperti balik tangan. Tapi perlu proses panjang. Nah, proses panjang ini yang nanti kita akan bicarakan. Karena di sini sangat menyangkut banyak tentang football development. Oke, baik Coach. Sebelumnya nih buat teman-teman dari Beraja Musti dan Maiden, Coach Danur ini sebenarnya merupakan salah satu dari pelatih legendaris di Indonesia ya. Selain menangani sejumlah tim papan atas Indonesia, juga sempat menjadi Direktur Teknik PSSI. Saat ini Coach Danur ini sedang menjabat sebagai penasihat teknik di Federasi Sepak Bola Indonesia ya Coach ya? Bener ya? Ya, betul. Gini Coach, jadi kan hari ini mau ngobrol-ngobrol aja nih mengenai Coach Danur. Karena kita pengen membuat suatu sesi di Youtube PSIM yang bisa mendidik tentang sepak bola itu juga. Jadi nggak cuma ngomongin klub, tapi ngomongin tentang industri sepak bola Indonesia gitu Coach. Nah, mungkin yang teman-teman BM sama Maiden ini pengen tahu, Coach ini udah berapa lama nih Coach berkarir di bidang kepelatihan? Waduh, kalau saya terlibat dengan sepak bola katakan. Saya mulai tahun 69 saya udah terlibat dengan sepak bola. Oh, tahun 1959 ya Coach ya? 69. Oh, 69. Oke. Sebagai pemain, sebagai pelatih, dan kemudian sebagai direktur teknik. Jadi memang saya katakanlah sebagai praktisi di lapangan juga. Artinya dari lapangan ya, saya mulai mengetahui apa sebenarnya yang harus kita buat sehingga sepak bola kita maju. Karena, Rian, kita tahu bahwa populasi di Indonesia itu ada 267 juta jiwa. Indonesia adalah salah satu negara yang gila sepak bola. Kemudian penduduknya 260 juta, kalau ada pertandingan-pertandingan di stadion, seperti di PSIM katakan nanti, itu penontonnya pasti datang penuh ke lapangan. Kenapa? Mereka senang sekali dengan sepak bola, gitu loh. Tapi yang jadi permasalahan, yang jadi permasalahan, dan pertanyaan kepada saya, selama saya jadi direktur teknik, selama saya jadi pelatih, selalu mereka bertanya, Coach, kita ini banyak talenta, tapi kok kita nggak bisa berprestasi, bahkan jangan di Asia. Di Asia aja masih susah. Inilah yang harus kita ketahui. Inilah yang harus kita berdahrian. Sehingga nanti sepak bola kita ini, yang ditunjang oleh banyak-banyak talent, dan sepak bola adalah olahraga nomor satu di Indonesia, sepak bola kita bisa berprestasi. Betul, Coach. Setuju, Coach. Betul. Ini menurut Coach sendiri, ini kan Coach sudah menjalani bidang ini sudah sangat lama sekali, dari tahun 1969. Ada nggak sih, Coach, pengalaman yang paling mengesankan, selama Coach ini menjadi seorang pelatih, atau ya paling nggak keterlibatan Coach di sepak bola, yang paling menurut Coach ini, mengesankan sekali, sehingga masih Coach ingat-ingat sampai sekarang. Saya pergi ke Spanyol, ke Alaves. Di Alaves itu saya lihat bagaimana mereka mempersiapkan tim utama mulai dari usia muda. Mereka mulai dari umur 9, 10, 11 tahun. Dengan memberikan latihan-latihan yang berkualitas tinggi. Mereka latihan berkualitas tinggi, dan juga ada kompetisinya. Sehingga pemain-pemain yang di usia muda itu, mereka punya kemampuan dasar untuk menjadi pemain masa depan. Dan di tahun 2019 kemarin terakhir, saya kebetulan pergi ke Chelsea. Di Akademi Chelsea, saya lihat bagaimana perkembangannya juga nggak jauh berbeda dengan Spanyol. mereka mulai usia muda. Nah, kalau saya lihat pengalaman ini, semua prestasi, esyikman itu bisa dicapai kalau memang dipersiapkan dari usia muda. Dan inilah saya kira yang harus dilakukan oleh Indonesia, oleh negara kita, oleh PSSI. Kalau kita lihat Messi, Christian Ronaldo, itu orang-orang cerdas. Apa cerdas di dalam permainan sepak bola? Cerdas di dalam permainan sepak bola adalah pemahaman permainan itu, reading the game, kemudian quick decision, ambil keputusan yang cepat, baru aksi. Jadi memang tuntutan untuk bisa kita menjadi sepak bola top level, persyaratan ini saya kira yang harus kita buat. Seperti itu, Rian. Ini berarti pengalaman coach ini udah tidak perlu diragukan lagi ya. Bener-bener udah kemana-mana dan sudah membelajari banyak sekali sudut pandang tentang sepak bola ya. Ini kalau saya lihat ya, dari Eropa Timur coach di Spanyol dan juga di Chelsea, coach baru belajar bahwa semuanya itu bisa berkembang asalkan mereka mulai dari muda ya, coach ya. Betul ya? Betul ya, coach ya. Dan juga coach udah belajar juga tentang sepak bola sekarang yang cepat, high intensity, dan memang sangat kompleks gitu ya, coach ya. Untuk pengalaman, coach udah tidak perlu ini lagi lah. Saya pikir semua orang juga pasti udah tahu lah siapa itu coach Danur dan pengalamannya segudang seperti apa. Kalau menurut coach sendiri, sampai detik ini sekarang, perkembangan dari pembinaan usia muda di Indonesia ini, menurut coach apakah sudah maksimal, ataukah masih belum, ataukah masih jauh, menurut coach sendiri bagaimana? Oke. Saya ini juga banyak coba perbandingan-perbandingan apa yang saya buat. Oke. Kalau kita nonton di televisi, menurut Rian, di Asia, negara mana yang paling maju pada saat ini? Saat ini? Vietnam, coach? Asia, Asia semua? Oh, Jepang, coach. Oke. Saya setuju Jepang. Kita semua lihat di televisi bagaimana penampilan tim nasional Jepang. Betul. Baik di senior, betul gak? Baik di junior. Tapi, kita gak selalu tanya sama diri kita sendiri, bagaimana Jepang bisa main seperti apa yang kita tonton? Kan pertanyaan di situ. Bener gak sekarang? Betul, betul. Nah, Jepang bisa memperhatikan performa yang seperti yang kita lihat di televisi. mereka sudah 25 tahun mengembangkan football development melalui apa? Melalui youth development, melalui coach education, melalui youth competition. Tiga ini mereka betul-betul fokus. Dan akhirnya saat sekarang ini hasilnya yang sedang mereka nikmati. Kita gak boleh terlambat. Kita harus juga harus berbuat seperti apa yang orang sudah berhasil. Seperti Jepang yang sudah berhasil dalam sepak polanya. Tentunya kita harus ikuti. Meskipun kita tidak copy semuanya. Karena biar bagaimanapun juga, sepak bola Indonesia ya ala Indonesia. Tetapi kelebihan-kelebihan dari Jepang, kelebihan dari Korea Selatan, kelebihan dari Iran, kelebihan dari Jerman, kelebihan dari Spanyol. Tentunya kita harus ambil. Mana yang paling cocok untuk sepak bola Indonesia? Berarti kalau misalnya berbicara seperti itu, coach, bisa langsung masuk aja kita ke Vilanesia. Berarti kan Vilanesia ini adalah suatu modul rumusan yang coach sudah pelajarin dan coach lihat apa yang cocok untuk diimplementasikan dengan sepak bola Indonesia. Benar coach, seperti itu? Betul-betul. Boleh gak tuh coach? Kita sharing dulu nih coach. Kira-kira Vilanesia itu apa sih? Gimana sih sepak bola Indonesia yang benar menurut seorang coach Danur? Artinya sekarang, apa itu Vilanesia? Sebenarnya Vilanesia itu panduan. Panduan cara bermain yang kita anggap paling cocok untuk pemain Indonesia untuk bisa berprestasi. Katakanlah kita jangan bicara dunia dulu. Kita bisa berprestasi di Asia. Cara bermain yang bagaimana? Yang tentunya kita anggap paling cocok. Tentunya kita gak bisa bilang kita copy cara bermain dari Spanyol, cara bermain dari Brazil, cara bermain dari Jepang. Tapi cara bermain ala Indonesia yang saya katakan tadi. Indonesia, pemain-pemain Indonesia itu punya kelebihan-kelebihan dengan kecepatan. Kecepatannya luar biasa. Kemudian permainan sebenarnya aksi-aksi individu pemain Indonesia itu luar biasa. Terutama dalam satu, once against one. Kecepatan, kita lihat bagaimana Febri, kecepatannya sangat tinggi. Kemudian bagaimana Evan Dimas bisa berpikir di dalam permainan secepat mungkin. Ini tentunya juga jadi pertimbangan. Kemudian juga saya katakan tadi, pertimbangan tren-tren sepak bola pada saat sekarang ini yang berbasis pada posisi efektif. Dan bagaimana cara permainan tren sepak bola pada saat sekarang ini yang high intensity, pressing tinggi, kemudian permainan transisi yang luar biasa yang jadi senjata pada saat sekarang ini ini adalah salah satu pertimbangan-pertimbangan yang kita buat, kita adopsi ke dalam Filanesia. Tapi sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana Filanesia ini bisa hidup. Artinya bisa jadi kenyataan. Filanesia ini adalah cara bermain, akan bisa jadi kenyataan, kalau kita mulai dari usia muda. Seperti itu. Tapi bukan hanya mulai dari usia muda, tapi juga kita harus buat kurikulum, kurikulum Filanesia, kurikulum kelompok umur, sehingga pemain-pemain usia muda dipersiapkan, sehingga ujung-ujungnya adalah nanti bagaimana Filanesia bisa hidup. Jadi, ada youth development, ada coach education, ada youth competition. Semua ini, katakanlah semua ini, tidak akan bisa berkembang, kalau nggak ada akhirnya kompetisi. Kalau namanya kita hanya latihan, latihan saja, tapi kalau nggak ada kompetisi, untuk apa? Oleh karena itu, bagaimana pentingnya kompetisi usia muda, untuk pemain-pemain usia muda. Seperti itu. Berarti ini keterlibatan klub juga sebenarnya tinggi ya, coach, ya? Di sini ya. Keterlibatan klub sangat tinggi. Tapi, siapa yang mengorganisasi keterlibatan klub itu? Kan kita yang bertanya? Betul, betul, betul. Ya kan? Katakan ASPROP. ASPROP pada saat sekarang ini, ASPROP-ASPROP di seluruh Indonesia yang ada 34 provinsi, mereka juga harus aktif. Tapi yang saya katakan tadi, kita bilang, ini semua keterbatasan yang memang harus kita hadapi. Jangan 34 lah. Katakan kalau ada 20 provinsi aja, provinsi yang tapi aktif di dalam pengembangan sepak bola, itu tentunya akan membantu. Apalagi, setiap ASPROP memiliki direktur teknik. Artinya direktur teknik yang selalu berhubungan dengan direktur teknik PSSI, bagaimana program-program yang dipunyai oleh PSSI Pusat, itu turun ke bawah, turun ke ASPROP. Ada direktur tekniknya. Bagaimana mereka mengorganisasi, termasuk kepelatihannya di Jogja seperti itu, tapi juga membentuk kompetisi-kompetisi kelompok usia. Ini perjalanan panjang. Tidak bisa kita seperti balik tangan. Karena sekarang gini, juga ada satu kris yang bagus sekali dalam sepak bola. Sangat bagus sekali. Ini riset dari seorang profesor dari Sweden namanya Anderson. 10.000 jam. Artinya apa 10.000 jam? Artinya untuk menjadi seorang pemain top level, diperlukan 10.000 jam latihan atau 10 tahun latihan. Jadi, saya katakan tadi, untuk jadi Messi, untuk jadi Christian Ronaldo, tidak tiba-tiba dia jadi pemain yang bagus. Betul tidak, Sarah? Tiba-tiba. Dia kan perlu dari bawah, perlu dari usia muda, dia perlu ada filosofi, dia perlu ada kompetisi, dia perlu ada pelatih-pelatih yang bagus. Ini yang kita mesti buat. Oleh karena itu, yang saya katakan tadi, jadi ujung tombak pada saat sekarang ini, youth development dan coach education ini sangat penting sekali. Kita lihat katakan, better coach, better players, better players, better performance. Tapi bagaimana dapat better coach? Tentunya dari coach education. kan seperti itu. Dan ini harus berkesinambungan. Ini harus terus-menerus ditingkatkan. Karena sepak bola juga tidak berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, berkembang terus. Sepak bola yang 10 tahun yang lalu sama sekarang berbeda. Saya kebetulan banyak baca tentang buku sepak bola. Ini bagus sekali. Artinya gini, past of football, we must appreciate. Today, football, we must study. Tomorrow football, we must anticipate. Artinya apa? Sepak bola dulu, kita harus sehargai. Tapi itu zaman yang dulu. Tapi sepak bola pada saat sekarang ini, kita harus pelajari. di mana Jepang main, di mana Korea Selatan main. Tapi yang paling tersulit adalah mengantisipasi sepak bola masa depan. Yang berarti, kita juga harus terus bekerja untuk bagaimana mempersiapkan pemain-pemain usia muda untuk jadi pemain sepak bola masa depan. Betul, coach. Setuju, coach. Mungkin ini ada pertanyaan juga sih, coach. sebagai tugas seorang Dirtek yang kita kan juga mencari pemain-pemain Indonesia yang di luar juga kan ya, coach. Mereka kan pasti punya memang punya kultur bermain yang udah beda dong dengan apa yang kita punya di dalam negeri. Kira-kira nih, kalau misalnya dari Dirtek sendiri, membawa mereka kembali ke sini itu perlu harus disesuaikan lagi atau tidak atau bagaimana tuh, coach, prosesnya. Karena kan beda banget iklim sepak bolanya gitu. Oke, saya kasih cerita. Tapi fakta, faktual. Tahun 97, saya kebetulan pada saat itu adalah pelatih tim nasional di Piala Asia. Tahun 96, saya jadi pelatih Piala Asia ketika itu di kejuaraan Asia di Abu Dhabi, di UAE, di Emirat Arab. Kebetulan pada saat itu kita berlatih di Itali selama dua minggu. Berlatih di Itali. Kenapa kita berlatih di Itali selama dua minggu? Karena dengan kita berlatih di Itali, kita akan dapat banyak uji coba-uji coba dengan tim kuat yang ada di sekitar Eropa. Itu adalah alasannya. Salah satu pemainnya, salah satu pemain yang kita ambil untuk tim nasional Piala Asia tahun 1996 itu adalah Bima Sakti. Kebetulan Bima Sakti bermain di Helsingborg, di Sweden. datanglah dia bergabung dengan pemain-pemain yang ada, yang pemain-pemain dari Indonesia. Waktu kita berlatih, semua kaget dengan apa yang Bima lakukan, Bima Sakti yang lakukan. Bima Sakti yang dilakukan adalah bagaimana dia berlatih seperti permainan yang sebenarnya. Kapan dia tackling, harus tackling. kapan dia cepat, harus cepat. Dan ini tidak terbiasa dengan karakteristik latihan kita pada saat seperti itu. Dan saya katakan dengan pemain-pemain lain. Pemain, kamu harus lakukan seperti apa Bima lakukan dalam latihan. Bima melakukan dalam latihan itu karena terpengaruh dengan klub yang ada di Sweden. Dengan hal simbol. Cara bermain, cara berlatih yang betul-betul sesuai dengan permainan yang sebenarnya. Tapi, tapi, satu minggu kemudian, karena Bima minoritas, pemain-pemain yang lain, mayoritas dari Indonesia, Bima airnya ikut kembali dengan mayoritas yang kita lakukan. Dan ini yang sebenarnya, yang saya katakan tadi, sehingga, kalau kita nggak mau ada perbedaan dengan pemain-pemain yang belajar di Eropa dan di Indonesia, betul kan? Pertanyaan seperti itu tadi. Tentunya kita harus meningkatkan kualitas, latihan kualitas di dalam negeri. Di dalam negeri. Sehingga nanti, pemain-pemain kita nggak ada permasalahan dengan pemain-pemain apa? Pemain-pemain di Eropa. Ini satu lagi contoh. Ini satu fakta. Ini kebetulan saya banyak bicara fakta. Karena bicara praktis di lapangan. Iya, betul. Semua pemain, semua pelatih yang datang ke Indonesia. Louis Mila. Kemudian Anatoly Polusin. Kemudian Direktur Teknik Grup Petra Pusta. Mereka mengatakan pemain Indonesia cepat sekali. Sangat cepat. Pemain Indonesia tekniknya tinggi sekali. Bagus sekali. Tapi apa yang dikatakan oleh Louis Mila kemarin sama saya waktu kita bincang-bincang sama-sama. di luar lapangan. Dia bilang seperti ini. Pemain Indonesia tekniknya bagus tapi tidak kurang bisa mengaplikasikan di dalam permainan. Padahal tekniknya bagus. Betul nggak sekarang? Tapi ada sesuatu. Ada sesuatu yang nggak jalan. Harusnya kalau tekniknya bagus dia bisa mengaplikasikan dalam permainan. Spanyol pemain juga nggak tinggi-tinggi. Tapi dia juga bisa bersaing. Karena apa? Teknik skill-nya tinggi tapi pengetahuan taktiknya juga tinggi. berarti kita pada saat sekarang ini bagaimana kita harus menangani pemain-pemain usia muda bukan hanya bicara bukan hanya bicara teknik tapi bicara pemahaman pemainan bicara keputusan bicara eksekusi itu adanya di mana latihan itu adanya semua di dalam latihan seperti apa related to game berhubungan dengan permainan tapi siapa yang bisa menjalan pelatih mana yang bisa pelatih usia muda mana yang bisa menjalankan seperti itu pasti pelatih yang punya pengetahuan pasti pelatih yang punya knowledge dari mana pelatih yang punya knowledge ada balik lagi coach education seperti itu baik coach ini berarti benar-benar ya kembali lagi sebenarnya adalah masalah pemahaman kita ya gitu ya memang pemain kita ini sebenarnya bagus semua udah ada tinggal bagaimana how to apply it to the game yang masih kurang ya how how bukan what tapi how itu yang paling very very important baik coach ini sharing-sharingnya sih seru banget sih hari ini coach paling pertanyaan terakhir aja sih dari saya nih coach ini pertanyaan sebenarnya bukan pertanyaan sih sebenarnya ini lebih ke arah apa nih harapan seorang coach Danur ini untuk Indonesia ke depannya coach coach boleh bikin closing statement coach ya artinya sekarang gini yang saya perses seperti katakan tadi populist Indonesia itu 267 juta sepak bola adalah olahraga nomor satu stadion selalu penuh dengan tiposi dengan penonton baik itu di Beraja Musti baik pun di tempat lain selalu memenuhi penonton karena betul-betul cinta sepak bola tapi kita tidak puas dengan itu saja kita ingin sepak bola kita punya prestasi prestasi kalau kita bicara dunia kita Asia dulu baru kita bicara dunia dari mana kita dapat seperti itu semua orang yang mencintai sepak bola harus terlibat dengan pemikiran oleh karena oleh karena yang saya harus katakan pada saat sekarang ini oke sekarang bagaimana kita meningkatkan sepak bola Indonesia melalui pengembangan usia muda dengan pendidikan kepelatihan dengan kompetisi usia muda yang berkualitas saya yakin saya yakin kalau ini dijalankan kita bicara realistis 8-10 tahun lagi Indonesia akan disegani di Asia baik coach berarti ini ya bisa dikatakan bahwa prosesnya ini gak mudah gak gampang memang panjang di balik tangan yes it's not easy buat teman-teman mungkin udah dengerin ya dari apa yang sudah coach Danur katakan bahwa ya kayak Jepang aja mempersiapkan 25 tahun gitu ya coach ini kita akan mempersiapkan 8-10 tahun menurut saya udah cukup oke sih karena kita udah punya contoh kita udah lihat gitu loh mereka kan bener-bener start from zero kita udah ada patokan paling gak tinggal kita aplikasikan disini gitu ya coach ya udah coach ini bener-bener seru banget hari ini ngobrol-ngobrolnya cuma mungkin harus kita sudahi dulu begitu coach mungkin saya akan menutup dengan kesimpulan dulu ya berarti dari coach Danur ini merupakan sebuah coach yang memiliki program filosofi akan sepak bola Indonesia yang tinggi sehingga coach ini percaya bahwa prestasi ini bisa didapatkan apabila pembinaan usia mudanya itu baik coach educationnya baik serta yang paling penting adalah youth competitionnya itu sendiri sehingga harusnya dalam 8-10 tahun lagi yang menjadi target dari PSSI mungkin adalah Indonesia bisa kembali berprestasi lagi betul ya coach ya seperti itu dan kita akan melahirkan banyak pemain-pemain yang berkualitas amin dan saya katakan tadi bahwa talent talent is not enough need desire and intelligence intelligence nya itu membawa semua untuk bisa berprestasi baik coach talent is not enough needs desire and intelligence baik coach terima kasih ya coach ya udah menyediakan waktunya buat ngobrol-ngobrol nih bareng teman-teman dari Beraja Musti dan The Maiden juga hari ini semoga nanti next di kesempatan berikutnya kita bisa ketemu bisa ngobrol-ngobrol lagi mungkin mengenai sepak bola Indonesia nanti kalau ke Jogja nanti juga bisa mantif iya coach pasti coach boleh coach dateng lah kita ke Mandala Kerida nonton PSIM oke begitu aja nih interviewnya dari saya terhadap coach Danur buat teman-teman Beraja Musti dan Maiden terima kasih juga jangan lupa untuk selalu like comment and subscribe dari Youtube PSIM Jogja dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram official kita di at PSIM Jogja underscore official dan juga check out at PSIM Store untuk merchandise-merchandise terbaru dari kami jaket yang saya pakai ada di situ topinya juga ada coach untuk menutup nih kita punya slogan dari PSIM sendiri aku mau ajak coach untuk kita sama-sama bacakan slogannya ya coach ya nanti saya akan bilang untuk PSIM coach akan bilang labrak gitu ya coach labrak oke labrak ya coach ya oke 1,2,3 untuk PSIM labrak labrak oke terima kasih ya coach ya atas waktunya oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati